Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Autum Tabibito Terlalu lama nih, aku gak ngisi di channel youtube sini Nah, karena presenter yang biasanya The Project Besar di Rumah Sekarang gilihan aku buat ngisi di Autum Tabibito Nah, pada kesempatan kali ini Aku mau ngajarin nih, gimana nih Caranya belajar bahasa Jepang Nah, dari mulai step-stepnya Mulai dari mana sih Terus aku juga bakal ngasih literatur Literaturnya yang aku pake Terus, aku juga bakal ngasih tau Media-media yang kalian bisa jangkau secara gratis Buat belajar bahasa Jepang Oke, let's check Oke, buat belajar bahasa Jepang Pertama, kalian harus mulai dari mana sih Nah, kalau menurut aku Kalau mau belajar suatu bahasa Pasti kalian harus tau dulu alfabetnya tuh apa aja sih Nah, kayak kalian kalau belajar bahasa Indonesia Pasti kalian harus belajar A, B, C, D-nya dulu kan Kayak A tuh tulisannya kayak gimana sih B tuh tulisannya kayak gimana sih Nah, sama di Jepang itu ada tiga nih Ruf-rufnya Yang pertama ada Hiragana Yang kedua ada Katakana Dan ketiga ada Kanji Nah, untuk Kanji kalian bisa Oke, buat yang pemula Kalian bisa lupain dulu Kanji Kita fokus dulu di Hiragana dan Katakana Nah, buat Hiragana dan Katakana Ini gampang banget Kalian tinggal googling aja Hiragana A Dari A sampai Bebesnya Dan Katakana juga A sampai Bebesnya Nah, cara hafalinnya gimana sih? Ya, kalian gimana cara hafalin A, B, C, D, E, F, G Bahasa Indonesia waktu kecil Pertama ya, mau gak mau Kalian lihat dulu kan Baca Hafalin Lafalin Hafalin dan Lafalin Terus kalian belajar nulis Yaudah Kayak gitu aja Coba belajar Hiragana dan Katakana Nah, pertama kalian download dulu Kalian lihat Kalian hafalin Kalian ulang tuh Terus, terus, terus Aku yakin seminggu atau dua minggu Kalau kalian ulang-ulang terus setiap hari Itu Kalian bakal bisa hafal deh Oke, yang kedua ada vocab sama kanji Nah, kalau kalian udah Tadi udah belajar Hiragana Katakana, habisnya kalian udah bisa baca nih Tulisan bahasa Jepangnya Nah, buat vocab sama kanji itu Aku kira ini belajarnya satu set ya Karena Dia vocab-vocab di Jepang Biasanya ada kanji-nya juga yang berhubungan Nah, buat hafalin kanji sama vocab Yang paling gampang menurut aku Itu pake aplikasi Yang namanya Shirabai Jisho Nah, Shirabai Jisho itu Bisa kalian download Untuk pengguna iPhone Bisa kalian download di App Store-nya Namun Buat pengguna Android Dulu sih gak ada di Google Store Di Store-nya Android ya Tapi mungkin kalian bisa cek lagi Coba tau Bisa ada Nah, Shirabai Jisho ini Bentuknya kayak gini nih Nah, kalian Yang paling aku suka dari Shirabai Jisho itu Aku ngugulain disini nih Di menu Terus Kalian bisa masuk ke kanji list Nah, di kanji list tuh Bisa lihat dari N5 sampai N1 nih Nah, jadi dia tuh bisa Udah ngelompokin Kanji-kanji yang biasanya keluar di N5 tuh apa aja sih Kanji-kanji yang keluar di N4 tuh apa aja sih Sampai N1 tuh apa aja Ya, bukan biasanya keluar Tapi emang semuanya sih Dia tulis disitu Nah, jadi kalian kalau mau ujian di LBTR N5 ya Bisa cek-cek kanji-kanji yang ada disini Yang paling aku suka dari Shirabai Jisho sendiri Dia tuh ada menu yang namanya flashcard Jadi kalian bisa klik nih kayak flashcard disini Terus di flashcard ini dia bakal nunjukin satu kanji Satu kanji, satu kanji, satu kanji Tapi kalau kalian klik flashcard-nya Dia bakal kasih tau nih Ini tuh artinya apa sih Ini tuh bacanya apa aja Sama ini tuh berhubungan sama vocabulary apa aja Ya mungkin gak semua vocabulary-nya ditulis disitu Tapi ya yang berhubungan yang paling banyak digunain sehari-hari Dia tulis disitu Jadi kalian bisa pakai ini sebelum tidur Bisa sambil tiduran Karena di HP bisa sambil tiduran Jadi ketika ada waktu luang ya Kalian bisa buka Ah kanji ini, kanji ini, kanji ini, kanji ini Jadi gitu waktu aku ngefalin kanji sama vocabulary Nah, kalau kalian lihat nih Kalian buat yang mau ngambil N2 atau N1 Jumlah kanjinya banyak banget kan Nah, kalian harus cicil tuh Buat ngafalin kanji sama vocabulary-nya ini Kalian bisa lihat sendiri Kalau kanji N1 tuh ada seribu lebih Jadi kalau misalnya kalian punya waktu Sekitar 3 bulan sampai JLPT Artinya sekitar 90 hari ya Kalian bagi sendiri seribu Dibagi, mungkin dibagi 60 Karena sekitar 30 terakhir Kalian harus review lagi Jadi sehari ya sekitaran 20 kanjian atau 25 kanjian lah 25 kanji kalian hafalin Kalian review setiap hari Kalian, aku yakin kalian bisa deh Ngafalin kanji-kanjinya Oke, setelah kalian udah tau Beberapa nih tentang kanji dan vocab Udah kalian bisa masukin ke otak Nah, saatnya kalian bisa dengerin Belajar tentang grammar Nah, kalau grammar Aku saranin kalian belajarnya di Nihongo Nomori Karena kalau kalian belajar dari buku sendiri Kalian baca nih di buku Biasanya dari buku tuh grammar ini apa Terus artinya apa Cara penggunaannya apa Contoh kalimatnya apa Tanpa kayak Nggak dikasih tau Ini tuh kayak Lebih penjelasannya tuh lebih enak Kalau misalkan kalian dengerin orang Ngejelasin kayak Kalian diajarin sama guru tuh Lebih cepet masuknya ke otak menurut aku Nah, kalau buat grammar sendiri Aku pakai channel youtube Di Nihongo Nomori Namanya Nah, di Nihongo Nomori itu Ada sensori-sensori-nya Biasanya sensori-nya juga orang Jepang nih Nah, mereka bakal jelasin Grammar-grammarnya Biasanya kayak Satu Ini ya Satu video Youtube-nya itu Dia bisa ngebahas sekitaran 2 sampai 3 grammar Nah, 3 grammar ini biasanya yang Artinya mirip-mirip Terus mereka bandingin nih Apa sih bedanya Grammar ini sama grammar ini sama grammar ini Mereka kasih contoh kalimatnya Terus Kalian kadang juga Mereka kasih Kayak Apa ya Penjelasan yang Gampang dimengerti gitu Nah, pastinya kalau belajar bahasa Kalian harus bisa denger juga dong Mereka ngomong apa sih Nah, ketika kalian udah belajar Ketika kalian belajar grammar di youtube channel Nihongo Nomori Mereka pakai bahasa Jepang juga Sebenarnya kalian juga bisa belajar listeningnya Nah, tapi gimana sih dipakainya sehari-hari Cara nadanya Terus cara orang Jepang ngomongnya itu kayak gimana Nah, kalau untuk belajar listening secara lebih jauh Aku saranin buat kalian nonton Drama-drama sama inima-inimanya bahasa Jepang Yang pasti jangan pakai Ini ya Yang Apa sih namanya, Fi? Kalau misalkan yang subtitlenya diganti Ngomongnya kayak di bahasa Indonesia The Bing Dabbing Jangan di dubbing Nah, buat belajar listening ini tuh Aku saranin buat kalian Langsung coba nonton sendiri Drama sama anime-animenya Jepang Yang pasti Jangan nonton anime yang udah di dubbing ke bahasa Indonesia Atau di dubbing ke bahasa Inggris Itu gak akan Yang pasti udah gak akan kalian bisa buat belajar Nah, kalian bisa yang pure bahasa Jepang Tapi mungkin awal-awal bisa kalian pakai subtitlenya Terus kalian ulang lagi Ulang lagi Sampai kalian bisa denger tanpa subtitlenya Nah, disini mungkin kalian gak bisa langsung nih Wah, ini artinya ini, artinya ini gitu Mungkin awal-awal belajar tuh Kalian cuma samar-samar tak, tapi itu gak apa-apa Itu gak apa-apa Yang penting kalian bisa tahu Wah, orang ini ngomong ini nih Wah, situasinya kayak gini Dia ngomong kayak gini Nah, jadi kalian bisa kayak NARUHODO Ah, WAKARIMASUTA Ah, SHOSHISU MASUDA Ah, ANO YOKAIDESU Yang kayak gitu-gitu-nya tuh Kalian bisa tahu nih Gimana sih mereka pakenya Gimana sih Mereka nada Gimana nada mereka pakai Bahasa-bahasa tersebutnya Nah, anime-animenya Kalau kalian langsung nonton yang Rada susah Kayak misalkan yang tentang Pengacara-pengacara hukum-hukum Kayak Hanzawa Naoki Itu susah banget menurut aku Nah, lebih baik kalian cari drama-drama Yang lebih keseharian ya Kayak contohnya Kalian bisa nonton DRAGEN SAKURA tuh Yang kayak lebih ke Pelajar-pelajar SMA Kehidupan-kehidupan sehari-hari Gitu Atau juga SANINE EGUMI Kalau buat di drama Nah, kalau buat anime Yang paling serius sih Kalian nonton Naruto One Piece Kayak gitu Seru Seru juga Bisa belajar juga Tapi Menurut aku kayak Gak banyak loh Vocab-vocabnya Ya banyak sih Tapi banyak juga Vocab-vocab yang sebenarnya tuh Gak terlalu bisa dipakai Di kesehari-harian Nah, kalau misalkan anime sendiri Mungkin kalian bisa Nonton anime-anime yang lebih Ke piece of life Sehari-hari juga Atau yang shonen Nah, kalian bisa cek Kayak contohnya Yang aku suka nonton Lawak juga Itu ada SAIKIKUSUWO Atau juga Haikyuu Juga rame Dan mungkin kalian bisa cek juga Apa lagi ya Udah deh Kayaknya dua itu aja Yang mungkin aku Rekomendasiin Kalian bisa cek sendiri Kalian bisa cek Apa aja yang menurut kalian rame Oke, yang terakhir Di GLPT sendiri Ada tesnya Reading Nah, reading sendiri Jujur aku sendiri tuh Aku paling lemah di reading Karena Selain Reading tuh udah gabungan Antara Kanji Vocab Grammar Yang Dari suatu bacaan Itu semuanya Kalian harus tahu Kanji-nya Vocab-nya Grammar-nya Ini orang ngomong apa sih Kayak gitu Ini orang mau Apa sih Ngejelasin apa sih Ini Rada susah juga Aku butuh waktu Untuk ngerjain di GLPT ini Dan biasanya Waktunya gak cukup Jadi aku biasa Korbanin satu Bacaan nih Nah, tapi buat reading sendiri Ini penting banget Karena Misalkan kalian buka Jepang Otomatis semua literatur disini Orang Jepang tuh Gak terlalu banyak Orang Jepang yang bisa Bahasa Inggris Jadi Bacaan-bacaan Literatur Referensi-referensi Disini Hampir semuanya Pertama bahasa Jepang Jadi Ini penting banget Belajaran bahasa Jepang Nah, kalau reading sendiri Jujur sampai sekarang Aku masih gak tahu nih Gimana Tips-nya Biar bisa Reading dengan cepat Tapi Ya Menurut aku Kayak belajar reading Di Bahasa Inggris Di bahasa Indonesia Gimanapun Kalian harus Training Yang mau gak mau Kalian Baca tuh Referensi-referensi Yang Sesuai Menurut kalian menarik Mungkin kalian bisa Mulai dari komik juga Atau kalian bisa Mulai dari novel Yang menurut kalian menarik Oke deh Sekian dulu video dari saya hari ini Semangat terus buat kalian Pelajar-pelajar Yang mau belajar bahasa Jepang Semangat buat yang mau Ngambil JLTT juga Semoga kalian bisa lulus Dan Cepat bisa bahasa Jepangnya juga Buat Buat kalian yang punya pertanyaan Kalian bisa Comment di bawah Dan juga kalian Kalau kalian mau Apa ya Konsultasi dan lain-lain Mungkin Aku bukan expertnya juga Aku bukan guru bahasa Jepang Tapi kalau misalkan Kalian mau kayak Konsultasi Ya Ada pertanyaan sesuatu Kalian bisa Tulis di komen di bawah Aku akan balas juga Oke Sekian dulu Dan terima kasih Sampai jumpa lagi Dadah Yang kedua Sampai jumpa lagi